Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton! Bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbalah alamin. Oke guys disini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian. Wakil Yahudi coba mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, Ustadz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Oke ini daripada channel Khalifah untuk semua official. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya. Oke langsung saja guys kita play videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa man tabi'ahum wa walak Oke kita berada di The last side The right side Bahagian kanan Masjid Nabi Muhammad SAW Oke ini di Madinah ya Masya Allah Di depan tu Ada tubuh hijau Tubuh hijau tu Ialah Perbetulan dengan Makam Rasul SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat tu duduk di atas Makam Rasul SAW Atas tu macam Macam ada satu Kofi tau Macam Kalau kita tiba di depan ni Macam ada satu Dalam nampak Nampak tu Nampak tu Nampak tu Tidak ada tetui sikit kan Tidak ada Ada perkataan tu ada Ada orang Nak panjat lah Nak Ceruboh lah Endap dia Tak boleh nak turun Akhirnya dia buat tutup Itu kisah Tak betul lah Sebenarnya Kisahnya ialah Kisah macam mana Waktu tu berlaku kemarau Berlaku kemarau Dan Allah SWT Ada yang Yang mencadarkan Untuk dibuka Bahagian atas Tubuh tu Berkepatan dengan Makam Rasul SAW itu Untuk Tabaruk Itu yang berlakulah Dan Pintu tu Ada Sampaikan Daripada Arah tepi sini Di belakang Pintu ada Satu pintu Yang berbuka Yang namanya Babu Salam Babu Salam Babu Salam Itu ialah Jalan untuk kita Masuk Izarah Rasul SAW Yang tu Laki-laki lah Untuk Masuk Belakang Rasul Subhanallah Allah SWT Pernah Berlaku Satu ketika Pada tahun Tak ingat pula Tahun Tahun 1162 1162 Ini 2012 1162 Waktu tu Ada Khalifah Bernama Nuruddin Zinki Nuruddin Zinki Dia Berpusat Pemerintahannya Di Irak Waktu tu Apa yang berlaku Itu Syeng Syeng Nuruddin Syeng Nuruddin Yang mengajak kita ni Khalifah Nuruddin Zinki Dia mimpi jumpa Nabi SAW Dia ni soleh Dia seorang Khalifah yang sangat soleh Dia malam-malam Tahajud Doa selalu Untuk Rakyat ni Seorang baik Kita doa-doa lah Satu hari kita akan ada Mimpi yang macam tu Amin Dia akan ada Pasti akan ada Nama dia Imam Al-Mahdi Dia akan muncul nanti Imam Al-Mahdi pun Round the corner lah ni Round the corner lah Kita Menanti-nanti Kehadiran Sebab tanda-tanda Dia jelas ni InsyaAllah Kalau Allah takdirkan kita Nanti kita Berkesempatan Kita akan berjumpa Dengan Imam Al-Mahdi InsyaAllah Mudah-mudahan kita juga Bukan sehari Ni kita Tersenarai sebagai Orang yang akan mengikuti Imam Al-Mahdi Amin Amin Ujian dia besar lah nanti Mudah-mudahan kita ni lah InsyaAllah Khalifah Nurul Al-Ziki Dimimpi Nabi SAW Tiga kali Dia pernah jumpa Nabi SAW Dia pernah bermimpi Jumpa Nabi SAW Waktu Perang Salih Dia diantara yang Memainkan peranan Yang sangat kuat Sehingga Tumpasnya Mengkalahnya Tentera-tentera Salih Kuali Biyat Tapi Tentera Salih ni Dia tak berhenti-henti Untuk Nak jatuhkan Tentera Islam Dia tak berhenti Dia nak stop Dia terus bergerak Bila menang Tentera Salih tu Bila menang Tentera Islam Mengalahkan Tentera Salih Dia pernah mimpi Nabi SAW Tapi dia mimpi Nabi SAW Wajah Nabi SAW Yang sangat ceria Gembira Kita ni kena mimpi Nabi SAW Nabi kata Manra'a Manra'a ni Siapa yang nampak Aku dalam mimpi dia Maka Maka dia memang Tengok aku Betul Sebab syaitan Tak boleh menyerupai Nabi SAW Kalau kita mimpi Jumpa Nabi Kita akan tahu Itu Nabi Dalam mimpi kita Kita akan tahu Itu Nabi Lalu Subhanallah Tapi kali ni Dia mimpi Dia tengok Nabi SAW Dalam wajah sedih Wajah dia kesedihan Keheranan Pasal apa ni Pasal apa Dia kata Tolong selamatkan aku Tolong bebaskan aku Daripada dua orang Lalu Dia tiga malam Betul-betul dia mimpi Dan Dia zahirkan Dia nampakkan wajah Dua orang laki-laki Muka dia yang kemerah-merahan Gigi dia Nampak real Dan dia boleh ingat mimpi Jadi dia pun heran Apa Nabi minta apa Nabi minta apa Dia pun tak tahu Nak buat wajah Dia pun Risau Risau sangat Lalu dia main Daripada Iraq TPS dekat Iraq Dia turun main Jumpa governor yang In charge di Madinah Dia kata Saya nak jumpa Dengan semua orang di Madinah Dia dari itu Buat satu majlis Saya nak jumpa Dengan semua orang di Madinah ni Ramailah maksudnya Dia pun Panggil lah semua Semua orang pun berimpun Dan itu adalah Kata-kata majlis Dan dia bersalam Dengan setiap orang Dia salam Semua orang salam Semua orang Sambil salam Sambil dia perhatikan Muka saya perhatikan Muka saya perhatikan Sampai Akhirnya dia salam Dengan seluruh orang Yang ada di Madinah Tapi dia tak berjumpa Dengan dua orang Yang dia nampak Dalam mimpi Orang ahli sahabat Orang ahli sahabat Sangat hebat Zikrullah hebat Tolong orang susah Sangat hebat Orang ni Dua orang ni Dia pun duduk kat mana Dia pun mungkin Dia pun tak tahu Sebab dia pun Buka orang sini Dia pun mungkin tak tahu Kita ada majlisnya Nanti kami panggil dia Lalu dia pun panggil Jumpa Nabi SAW Saya jumpa Jumpa Nuruddin Dia jumpa Apa ni Nuruddin ni Saya simak Dia pun tanya lah Memang nampak Maik soleh tu Waroknya Dengan tasbih dia Dekat tangan Dengan mulut Tak putih-putih Zikir Nampak soleh aku cakap lah Dengan pakaian Dengan serupan Kita jumpa dia Oh hebat dia Memang wah hebat ni Pucuk kata Lalu dia jumpa Dia tanya Dia pun tak tahu Nampak macam Dia pun susah hati Dia kata Satu hari dia kata Boleh tak Kita pergi Pergi rumah dia Pergi nak pergi Ziarah rumah dia Lalu dia pun Pergi Khalifah dia pun Pergi rumah dia Masuk rumah dia Tengok-tengok Ya Allah lagi hebat lah Dengan tulisan-tulisan Zikirullah Dengan Sejadong Dengan Memang Tempat Orang Ibadat Sebenarnya hebat Lalu saya cakap Apa macam mana Dia nak cari Macam mana Nak cari Takkan nak tanya Apa kembang Akhirnya Sohlih Asyum Ahmad Dia pun tak apalah Dia tak ada apa Kami nak balik Waktu nak balik Dia perasan ada satu Kapet Yang saya nak cari Kapet dia cantik Kita kapet Kapet lah Kapet dulu dekat lantai Kita berusaha Melawa Kapet dia boleh tak Nak tengok kapet Bila nak tengok kapet tu Tengok muka tu Macam orang tu dah berubah Sikit Lepas tu dia pun Pada Buka-buka tu Nak tengok ada suatu terowong Yang mana nak luas Haa Itu Dia memang Dia efek dah Lepas tu kulit Lepas tu ceramah ni Dia efek dah Dia Dia Bukum banyak Ada suatu terowong Dan terowong tu Semualah Dereka dalam pusat Untuk pergi Curi jasad Nabi SAW Allah Dereka dalam Dah korek Dah sampai Tepah jalan Nak pergi Curi jasad Nabi SAW Dia Wakil Dereka ni Ejen-ejen Kepada orang Yahudi Untuk bawa keluar Jasad Nabi SAW Kemudian dia pernah hina-hinakan Jasad Nabi SAW Itu tujuan Yang Allah selamatkan Itulah kisah yang berlaku Pada kita sebut Kisah Cobaan Untuk Mencuri jasad Nabi SAW Di jasad Nabi SAW Pernah ada satu cadangan dulu Untuk pindahkan jasad Nabi SAW Pindahkan makar Nabi SAW Tetapi Tidak dipercetujui Sebab apa? Sebab Nabi Para Nabi Mesti duduk di tempat dia Wabuk Teralih Jasad Nabi SAW Nabi SAW Ada dekat situ Kita nak pergi ziarah Tadi kita ziarah Ziarah Nabi SAW Inilah Kawasan mati dia Itulah kawasan mati ramuan dia Dia balik Exemption lagi Exemption lagi Belakang extension Tambah extension Ni pun extension lagi ni Dia dah tak buat bangunan dah Dia pun buat payung Sebagai extension kepada masing Dulu mencuri sahaja Dia sebar-sebar Ralik-ralik Dah petang Petang panas Waktu tu Lepas tu May May lambat Orang dah semayang habis dah Waktu tu Ni tak ada lagi Lepas tu Tak macam Mereka saya mayang Kat makam latihan setulah Lepas tu saya duduk tengok Apa dia punya semayang Puan pakai kasut Macam dia Kita mana Dulu mencuri mayang Pakai kasut tu Kita pun Lepas kasut Kita pun semayang Allah Rupanya hangat Lantai panas Kita pun macam Betul-betul Macam mana nak tarik Kalau dekat makam Takkan nak pergi tarik Macam tu Duduk Macam ni tak apa lagi Waktu duduk tahiyah awal Letak atas ni kat tu Allah Dia pun Betul panas Dengan ajarannya Dengan ajarannya Tengok orang buat Jangan duduk kasut Macam boleh Kita buat pandai InsyaAllah Itulah tersirah kita Untuk berkaitan dengan Sosialan Dulu InsyaAllah Selesaikum Muhammad Dan Jadi maaf Kedah lah Seringat Selesaiklah Pakai Perkumpulan pakai Di sebelah sana Kalau macam ni Selesaiknya Pakai ni macam Dasebi lah Tapi biralah Selesaiklah Allah Selesaiklah Selesaiklah Muhammad Dah selesai videonya guys So itulah tadi Penjelasan daripada Ustadz Jafri Abu Bakar Mahmudi Memang suaranya Agak sedikit-sedikit Apa ya Kurang jelas Seperti itu Tapi kita boleh Menangkap bahwasannya Itulah kisah yang Sebenarnya terjadi Di Apa namanya Kubah Masjid Nabawi Dan juga Wakil Yahudi Yang menyamar Menjadi orang yang Saleh Ya zikir Dan lain sebagainya Tetapi dia mempunyai Misi yang Sangat-sangat Buruk sekali Iaitu Mencuri Jasad Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Allah Tunjukkan kepada Ulama yang Salih Untuk Segera Istilahnya Menyetop Ataupun Memberhentikan mereka Allah Masjid Semoga bermanfaat Video kali ini Dan semoga Menambah wawasan Bagi kita Pengetahuan Bagi kita Tetap cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kekalkan bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Akan membawa Keberkahan Dalam hidup kita Man Salla Alayhi Salatan Sallallahu Bihal Alayhi Asyara Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Barang siapa Yang bersolawat Kepadaku Sekali Maka Allah Akan bersolawat Kepadanya Sepuluh Kali Allahu Akbar Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax